DEMAS NARAWANGSA Eva Celia, dengan suasana hikmat dan meriah. Keduanya kini sudah resmi menjadi pasangan kekasih. Beberapa orang penting yang hadir di acara Sofia Lachuba dan Indra Lusmana itu tampak ikut tersorot. Tetapi siapa yang menyangka orang tua DEMAS NARAWANGSA justru tak hadir? Sosok besan Sofia Lachuba pun menjadi perbincangan publik. Hingga kini ada banyak yang penasaran, siapa sebenarnya sosok besan mantan kekasih Ariel Noah itu. Sofia Lachuba tampak cantik saat menikahkan anak sulungnya yang sangat mirip dengannya itu. Ia juga hadir bersama dengan sang mantan suami. Indra Lusmana dan Sofia Lachuba tampil serasi saat menikahkan anaknya. Meski keduanya terpaksa tidak didampingi oleh besan, orang tua DEMAS NARAWANGSA ternyata tidak hadir di acara pernikahan anak sendiri. Apa yang alasan orang tua DEMAS tak hadir sebenarnya? DEMAS NARAWANGSA merupakan anak dari Arya Teja. Dilansir dari Instagram pribadinya, Arya Teja tak hadir di pernikahan putranya karena sedang sakit. Ia harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit jantung harapan kita. Mertua Eva Celia ini atau Arya Teja menghidap penyakit jantung. Meski begitu, doa serta restu diberikan Arya Teja untuk pernikahan putranya dan Eva Celia. Ada sebuah foto yang ditunjukkan oleh Arya Teja saat dirinya tengah melakukan perawatan di rumah sakit. Arya Teja memiliki nama lengkap Arya Teja Cakra Hadi Surya. Ia memiliki seorang istri cantik bernama Puri Krisanti. Lahir pada tanggal 7 Juli tahun 1968, saat ini usianya sudah menginjak 54 tahun. Mertua Eva Celia ini bukan orang sembarangan. Sosok Arya Teja bukan sembarangan karena juga sangat familiar dengan dunia hiburan Indonesia. Melansir dari akun LinkedIn-nya, Arya Teja adalah sinematographer senior. Ia pernah mengenyam pendidikan di Jakarta Institute of Arts pada tahun 1988 sampai tahun 1996. Hingga saat ini, Arya Teja telah menangani puluhan film-film populer tanah air. Beberapa di antaranya adalah Ada Apa Dengan Cinta, 2002, Badai Pasti Berlalu, 2007, Saus Kacang, 2008, Metamorfoblus, 2010, dan Generasi Biru, 2011, Cita-Cita Kusetenggi Tanah, 2012, Boneka Setan, 2014, Unlimited Love, 2014, Belle. Tak hanya menggeluti dunia perfilman, ia juga menyukai dunia perwayangan. Kecintaannya terhadap wayang juga terpampang di akun Instagramnya, at Arya Teja Cakra Hadi Surya.